Terima kasih Kaila itu ya Kenapa Ketemu dengan Hana itu di Megaseries Kaila itu ya, sebelumnya atau Sudah ada setelan berbareng dengan FTV Kebetulan saya pertama kali ketemu di Megaseries Suara Hati Istri Kaila Di sistem pertama Apa namanya Itu pertama kali kita kerja bareng Dan tadi yang Ayu bilang, dia tuh asungkan untuk bertanya Gak asungkan untuk menyapa Kalau ada yang dia gak tahu, dia gak ngerti Kalau gak ditanya ke sutradara, kita tanya ke teman-teman Di sekitar dia, salah satunya Tampak untuk bertanya adalah saya dan teman-teman yang lain Di sini, gitu sih biasanya Oke, oke Mungkin dari Mbak Ayu mau menambahkan Apa? Pesan yang ditinggalkan Sosok yang dikangenin lah Apa sih tadi kan Mbak Ayu menjelaskan Itu keceriaannya dia, semangatnya dia Seperti dia, terus selalu melawan makanan Mungkin Kalau Mbak Ayu ada kesan tersendiri Ada sosoknya Hana Itu sih Dia anaknya powerful Dan dia sangat bisa menyemunyikan Ketika dia sakit Bisa gitu Sakit aku gitu Cuma Kok ini bisa sampai Kita gak ada yang tahu Dia sakit Itu sih Dan Dia hebat Dia hebat Bisa Benar-benar menutupi itu semua Oh berarti sebenarnya Rekan-rekan juga Belum tahu ya Kalau memang Hana itu Mengidap penyakit ini Ini kan sebenarnya penyakitnya sudah lama ya Itu semua ada yang tahu Itu semua ada yang tahu Makanya ketika dikasih Informasi bahwa Hana meninggal Sok Ya Oh Soal penyakitnya Hana Berarti sebenarnya banyak Karena yang ternyata Tidak mengetahui Kalau Hana itu Sudah ada penyakit Kelainan di jantung ya Kalau Aku pribadi Sebenarnya Aku Karena aku dekat sama dia ya Aku dekat banget sama dia Jadi aku tahu kebiasaan dia Suka makan apa Kadang-kadang telat matanya Atau gimana gitu kan Jadi Beberapa waktu terakhir tuh Dia mau diet Total gitu kan Sempet meminta Obat diet sama kak Ayu Waktu itu kan Dia sempat cerita sama aku Aku dikasih obat diet sama kak Ayu Oke gak apa-apa Kamu konsumsi Tapi kamu jangan berlebihan Karena Aku berpendapat bahwa Sekarang lagi jaman covid Gitu kan Takutnya nanti dia kena covid Atau apa Antibodynya lagi turun Imunnya lagi turun Gitu kan Terus habis itu Saya sudah Sudah ngasih tahu dia Padahal waktu itu Aku udah firasat loh Aku udah firasat Firasat ngomong sama dia Karena sebelumnya Papanya Kak Citra kan Meninggal Itu kan Waktu itu aku juga Nemanin ke pemakaman Sama dia juga Waktu itu kan Itu juga karena Paru-paru Di saat itu Nah abis setelah itu Komanya meninggal Karena paru-paru juga Gitu Terus habis itu aku tahu Setupunya juga pernah Kena penyakit paru-paru juga Jadi Aku kayak menyimpulkan bahwa Sepertinya Kamu ada Takutnya ada genetik Paru-paru yang lemah Gitu kan Di saat kamu lagi lemah Nanti kamu malah makin Gak bagus kondisinya Gitu kan Jadi kamu usahain Gimana caranya Yaudah kamu dietnya tuh Jangan terlalu berlebihan Kamu ternyata konsumsi makanan Dan terakhir-terakhir kemarin tuh Dia bener-bener Gak konsumsi karbohidrat Bener-bener Dia Makan tuh Paling cuma sekali Itu juga makan berantakan Dia pun juga Sempet suka ngopi Ngopi satu botol besar Kayak gitu kan Dan maka dari itu Kemarin Waktu dia-dia dia sakit Aku udah sering banget Ayo kita check up Cek up Tapi kadang-kadang Dia Ntar aja deh aku sama ayah Gitu kan Sama mama Kayak gitu Oh ya udah Tapi harus check up ya Gitu-gitu Nah Mungkin aku kelupaan Untuk follow up lagi Dia pun juga Kalau kelupaan Karena jadwal Shooting-nya Yaudah ternyata kayak Virasatku di saat itu Kayak bener gitu loh Omonganku tuh bener gitu Aku takut dia Terjadi apa-apa sama dia Karena faktor genetik itu Karena dia pun juga Mamanya juga ada Faktor diabetes juga Pokoknya Aku udah sering ngasih tau dia Bahwa Kamu jangan kesehatan deh Itu yang paling penting Itu sih Selama proses shooting Ada keliatan gak Mungkin Maksudnya Pasti kan Mungkin dia cepat capek Atau apa Keliatan gak sih Pas selama shooting Nama Mas Elias Terlihat gak Secara Secara apa ya Secara Visual tuh Enggak ya Enggak sama sekali Enggak sama sekali Dia ada momen-momen aja Kayak kok aku Agak sakit ya Kok kelemas ya Gitu-gitu Habis itu dia udah Kalau kerja Udah normal lagi Jadi Mungkin Bang Temi Gio Kayak sakit ya Semuanya Semuanya ngeliatnya Ya ini anak Sangat fine Gitu Jadi kita Bener-bener gak Nyangka Kalau misalkan Dia punya Penyakit itu Gitu kan Karena dia Dia di saat Misalkan dia lagi Di bangku shooting Aduh dia kecapek Gitu-gitu Tapi nanti di set lagi Dia berubah lagi Ya mungkin Almarhumah Mempunyai sifat Sifat profesionalitasnya Tinggi Gitu kan Bagus Itu anak Jadi Kita bener-bener gak nyangka Kalau dia sakit Gitu sih Dari pihak orang Dari pihak keluarga pun Juga Tau sebenernya Tapi gak nyamkannya Atau Memang dari pihak Kau orangnya sendiri pun Gak tau Pihak keluarga Setau aku Gak tau Gitu Oh gitu Terus tadi Mas Udah sempat ceritakan Kalau Hana Kasih petanda Akan pergi ya Tanda Putri Yang tadi ceritain Pada saat itu Apa yang sempat Mas Iles pikirkan Yang sempat down Maret itu Apa ya Yang 30 hari ya Yang tadi Mas Udah sampaikan Pasti saya denial sih Iya pasti saya denial Saya menolak Untuk itu Saya menolak banget Dengan pikiran dia Karena Aku tau dia Gitu kan Gimana sih Orang yang terbiasa Dengan pikiran yang random Pikiran yang acak Gitu kan Tiba-tiba ngomong gitu Pasti saya gak ada terpikirkan Ini omongan tuh Bener gitu kan Kadang-kadang Ngomongan dia tuh random Kayak dia minta sesuatu Makanan sama aku Semuanya dadakan Terus suka apa Suka apa Dia dadakan Mau pergi sama aku Juga suka dadakan Kayak gitu Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu Saya Apa sih Udah kamu jangan ngomong gitu Kamu sehat kok Udah aku kayak Men-support dia Gitu kan Jadi saya Udah kuji Dia orang paling ceria Yang paling Masih melek Masih semangat Sampai jam 5 pagi Itu dia Pernah berantem Pernah berantem Kita di lokasi Kita di lokasi itu Eh sorry Eh sorry Mas Ilyas Kalau Sedang kalian dengar Alhamdulillah Mas Ilyas melakukan apa Atau ada benda kesayangan Hana yang masih Mas Ilyas simpen gak sih Jadi sedikit cerita tuh Mobil saya tuh selalu dipenuhi Dengan barang-barang Autentik dia deh Gak tau apa Kadang-kadang jepit rambut lah Ikat rambut lah Terus sama apa sih Namanya yang buat Keritingin rambutnya Apa sih namanya Jedai 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 sama Roll rambut ya Kayak gitu-gitu Jadi dia Suka banget Tinggalkan barang-barang Kecil di mobil aku Dan sampai sekarang Itu masih ada Gitu kan Jadi ya Aku dan kebetulan Beberapa hari ini Juga gak tau Kenapa aku Mimpin dia terus Sampai semalam Juga mimpin dia terus Kayak Ya udahlah Kayak Saya mencoba Buat Ikhlas Gitu kan Atas kepergian dia Gitu kan Tapi Ya diiringin Dengan mimpi dia Kayak gitu-gitu Saya harus bisa sih Saya harus bisa Untuk mengikhlaskan dia Karena beberapa Sahabat saya Kak Ayu Bang Teni juga Terus Jio juga Kayak Tadi pun juga Menyarankan untuk Saya untuk ikhlas Gitu kan Supaya dia tenang Di sana Gitu kan Yang saya pikirin Ya saya harus ikhlas Supaya dia tenang Dan bahagia di sana Kayak gitu sih Jadi kalau misalkan Pertanya yang Buat Ketika saya kangen Itu banyak banget sih Karena barang dia Itu banyak banget Ada di saya Kayak gitu Oke Mungkin Mas Nemi Mbak Ayu Atau Mbak Gio Gimana kalau Mutarin kangennya Ana Mungkin ada Mungkin ya Apa Ada barang-barang tentu Yang masih diketang Atau Cara Mengobati rasa kangen Nama Hana Karena Menglihatkan Hana ini Memang Bener-bener Salam Mengiyang Mengiyang Banget ya Dengan sifat Periyangan Dan Positifnya Pastinya Mungkin gimana Ya Kalau Apa ya Dua hari Satu H plus satu Setelah saya Datang ke Rumah Duka Saya buka Galeri saya Saya lihat Beberapa foto Kami Di lokasi Hati Masih Gak percaya Bahwa Almarhum Sudah pergi Tapi Ya Dengan foto itu Minimal Mengobati rasa Rasa kangen Saya bahwa Saya pernah punya Partner Di lokasi Yang sangat Menyenangkan Dan Kalaupun Rasa kangen Itu muncul Saya selalu Berdoa Untuk kebaikannya Almarhum Mudah-mudahan Almarhum Diberikan tempat Terbaik Di sisi Tuhan Amin Amin Oke Kalau Mbak Ayu Amin Yang pasti Doa Kita banyak-banyak Kirimin Kirimin doa Buat Almarhumah Dan buat Keluarganya juga Buat Ilya Supaya diberi kekuatan Dan keikhlasan Oke Mbak Gil Aku buka-buka Scrolling Instastory aku Yang aku suka bikin Sama dia Foto-foto dia Dan doa Itu sih Menurut aku Yang paling penting Kirim doa Buat Almarhumah Apa Firasatnya Mungkin Tanpa Tanpa Sengaja Diterima Tapi Waktu itu Mungkin tidak Mengetahui Bahwa dia mungkin Akan pergi Itu Apa yang mungkin Sekarang Teringat Jadi Kalau Firasat aku Salah satunya Dari dia Ngomongan 30 hari lalu Yang dia bilang Mau meninggal Pusatu Yang kedua Dia ngomong sendiri langsung ya Ya Dia ngomong sendiri langsung Yang kedua Itu Firasat dari Chat terakhir dia Itu Dua Dan yang ketiga Itu Saya ada Firasat sama adiknya Waktu itu Aku chat-chatan sama adiknya Di saat kemarin Aku Kayak Chat adiknya Kayak punya Punya Hati yang Kayak apa ya Tenang Aku punya hati yang tenang Adiknya juga Terus aku chat-chat sama adiknya Kok aku feeling Feeling Karena bakal sembuh ya Hari Rabu Atau hari Sabtu Dia bilang kayak gitu Dan aku pun juga Punya perasaan yang sama Kebetulan aku sama adiknya Sering komunikasi Iya Aku juga nih Namanya Benny Aku juga nih Ben Kok punya Punya perasaan gitu juga Kenapa ya gitu Iya kak Semoga aja ya Sembuh ya Iya Dari Rabu atau Sabtu gitu Iya Aku tuh Bener-bener punya Rasa Rasa itu gitu Dan tiba-tiba Pas Dengar kabar itu Aku ulas lagi Ternyata emang gitu Firasat itu Kadang-kadang Sebuah teka-teki Dan Aku menyimpulkan bahwa Iya memang Dia sembuh Tapi bukan di dalam Dunia ini Tapi di alam sana Gitu kan Jadi Gak tahu kenapa Itu chat yang masih ada juga Gitu Aku juga itu Detal banget Hai Rabu Dan kebetulan Dia juga hai Rabu Dikuburkan gitu kan Jadi Tinggalnya serasa ya Iya jadi Serasa gitu Pokoknya dalam minggu itu Jadi sama dengan yang disebut Harinya ya Iya harinya Rabu kan dia di pemakaman Iya Tapi waktu itu Gak mikir Kalau itu Sesuatu yang Firasat yang Anu ya Yang Bakal terjadi gitu Gak sih Gak ada kepikiran gitu Cuma sebelumnya Yang tadi saya cerita Saya Punya Firasat ya Saya Sebelum 20 menit Yang 20 menit Sebelum Almarhum mengembuskan Nafas terakhir tuh Saya telpon sahabat saya itu Saya bilang gimana ya Kalau misalkan Dia udah gak ada Kok dia gak sembuh Gak apa ya Dia katanya lagi dipasang alat Kayak gini 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 gitu Saya cerita sama sahabat Kayak gitu Tiba-tiba saya matiin telpon Saya telpon sepupunya Yang ada disana Gitu kan Saya bilang jangan dimatiin Ternyata benar Bahwa dia yang mengembuskan Nafas terakhir Waktu saya telpon itu Gitu sih Tau gak chat terakhir dia Kepada Mas Elias Ya chat terakhir dia Ya Pokoknya itulah Yang dia bilang Aku jangan Sampai sedih Harus bahagia Itu aja sih Terus kita cuman Tanya kabar Kau udah makan belum Gitu-gitu aja sih Gitu-gitu aja sih Gitu-gitu aja 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 Menyampaikan doa Dan harapan Untuk mendiang Hana Oke Untuk almarhumah Hana Saya mewakili keluarga besar Mega seri Suara hati istri Insyaallah Almarhumah Husna Wattimah Amin Diberikan tempat terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian sakitnya Almarhumah Menjadi penggugun Dosa-dosa beliau Semana beliau hidup Dan Untuk keluarga besar Yang ditinggalkan Ilyas Juga Yang cabar Yang kuat Karena Dibalik sebuah Musibah Pasti ada hikmah Yang Allah kasih Buat kita semua Sampai jumpa 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 Terima kasih.